Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin menu tajil yang super lembut, creamy, gurih, manis, selegit pokoknya jadi satu enak banget yaitu kolak biji salak Buat kalian yang mau usaha ini di bulan suci Ramadan bisa banget ya pakai resep aku dijamin yang beli itu bakal ketagihan Oke langsung aja ke bahan-bahannya disini aku pakai 800 gram ubi orange ini udah aku kukus dulu ya ubinya dari 1 kg ubi dan mendapatkan 800 gram 250 gram tepung tapioca disini aku pakai yang biasa aja gula merah 250 gram dan daun pandan garam Ini ada gula pasir untuk menyesuaikan aja ya rasanya nanti Nah ini juga ada santan disini aku pakai kira-kira 1-2 saset santan ya Oke langsung aja ke pembuatannya Aku mau pakai sarung tangan dulu ya teman-teman karena aku mau menghancurkannya menggunakan tangan Ini karena udah lembek udah gak keras jadi aku pakai tangan aja ya Kalian bisa menggunakan chopper atau olekan dan lain sebagainya pokoknya yang bisa buat ngalusin ubi Kita remas-remas seperti ini aja ini udah mudah sekali hancur karena tadi aku mengukus ubinya sampai benar-benar lembek supaya lebih mudah ya Nah ini dia teksturnya seperti ini ya teman-teman bisa kalian lihat Lalu aku tambahkan 2 sdm gula Sejumput garam dan tepung tapioca Lalu kita uleni sampai tercampur rata Disini aku tidak menggunakan air lagi ya karena si ubi ini udah lembek Dan tidak boleh terlalu banyak juga menambahkan tepung tapioca-nya karena nanti akan menyebabkan ubi ini terlalu kenyal ya nanti biji salatnya Nah kalau udah tercampur rata seperti ini sekarang kita mulai bentuk aja ya Nah ini dia kalian bisa lihat teksturnya seperti ini Tidak terlalu lembek dan juga tidak keras ya Nah ini aku sekarang memakai sarung tangan dua-duanya Karena kalau membulatkan adonan ini pasti nanti tangannya akan lengket dipenuhi dengan ubi kalau kita tidak memakai sarung tangan Jadi daripada lengket-lengket mendingan aku pakai sarung tangan aja ya Nah ini dia kayak gini contohnya Ambil sedikit adonan besarnya sesuai selera masing-masing aja ya Lalu diremat-remat dan dibulatkan Teksturnya agak sedikit susah saat membulatkan tapi tenang aja ini masih bisa dibentuk ya Nah ini dia hasilnya seperti ini Mulus sekali ya permukaannya Lakukan semuanya sampai selesai ya Nah ini dia udah selesai aku bulatkan semuanya Bagus banget ya Tuh hasilnya seperti ini ya teman-teman Oke lanjut aja sekarang kita mau masak ya Aku udah siapkan 1000 mili air atau 1 liter Dan itu gulanya tadi udah aku potong-potong ya Supaya lebih mudah hancur Langsung aja ini sekarang dimasukkan Jangan lupa tambahkan 2 lembar daun pandan Kita aduk-aduk ya Nah tadi aku udah menambahkan sejumput garam Supaya rasanya lebih netral ya Tidak terlalu mendok gitu manisnya Nah ini udah mulai mendidih airnya Sekarang kita masukkan ubinya Oke kita masukkan secara perlahan aja ya Jika sudah semuanya dimasukkan Jangan lupa sesekali juga diaduk-aduk Supaya matangnya merata ya Tapi mengaduknya dengan secara perlahan Supaya tidak merusak bentuknya ya Ini udah cantik banget udah bulat-bulat Jadi pelan-pelan aja kayak gini ngaduknya ya Oh iya teman-teman Buat kalian yang baru nemuin channel aku Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe-nya Dan yang udah setia nonton channel aku Aku ucapkan terima kasih Semoga kalian gak bosen-bosen ya Lihat video-video dari aku Semoga video dari aku bermanfaat ya Untuk kalian semuanya Jangan lupa juga di-share ya di tab komunitas kalian Atau di sosial media kalian Disini aku hanya menyalurkan hobi aku aja Karena aku suka masak Suka bikinan Terus aku suka posting-posting gitu ya Jadi ya udah sekalian aja aku bikin channel Aku kembangkan disini Siapa tau bisa mereferensi kalian Yang lagi nyari resep-resep gitu Yang pemula-pemula Wajib banget ya Ini tuh resepnya aku worth it banget Gak ada yang aku kurang-kurangin Nah sekarang kita balik lagi ya Ke kolat biji saladnya Ini udah mendidih Udah mengapung semuanya Tandanya sudah matang ya Tapi sekarang aku mau aduk-aduk sebentar Supaya lebih tanak ya teman-teman Ini kelihatan juga Kalau udah matang Pasti dia akan melar seperti ini ya Jadi lebih besar gitu ukurannya Dari yang sebelumnya Di tahap ini Juga kalian bisa mengoreksi rasa Ataukah kurang manis Atau kemanisan Kalau kemanisan bisa ditambahkan air Kalau kurang manis Tambahkan gula Dan jangan lupa ya Beri sedikit garam Untuk menyeimbangkan rasa Lalu aku tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca Diberi sedikit air Dan campurkan ke dalam buburnya ya Ini supaya teksturnya lebih kental Tidak encer Jadinya enak ya Kalau dimakan itu Supaya ada creamy-creamynya gitu Nah ini diaduk-aduk aja ya Sampai meletup-letup Kalo udah meletup-letup seperti ini Itu tandanya Tepungnya juga udah mateng Udah tanek Sekarang tinggal matikan apinya aja Tapi aku tunggu Sampai gelombung-gelombung ini Sedikit lebih banyak ya Oke ini udah mateng teman-teman Buburnya Udah jadi Ini teksturnya agak sedikit cair Tapi nanti kalo sudah dingin Dia akan lebih mengental sedikit ya Ini aku mau ambil satu mangkok ya Mau aku makan Supaya lebih cepat dingin Oh iya Sampai lupa Ini ada santannya Disini aku santannya terpisah ya Tidak dijadikan satu Tujuannya supaya buburnya nanti Atau kolaknya nanti ini Tidak cepat basi Nah disini aku siapkan 150 ml air Tambahkan satu lembar daun pandan Dan sejumput garam Aku mau pakai Satu saset santan ya Kalo kalian mau pake santan asli Juga itu lebih baik Kita aduk-aduk Sampai Setengah mendidih aja ya Gak perlu terlalu mendidih Karena santannya ini udah masak Kita aduk-aduk terus Pokoknya jangan sampai santannya pecah aja ya Karena kalo nanti santannya pecah Akan kurang rasanya Dan jelek juga ya Di kolaknya nanti Oke ini udah cukup Sekarang aku mau matikan api dulu Nah ini dia teman-teman Kolak biji salaknya Kita beri garnish Dan ini cantik banget ya Bulet-bulet sempurna Nah ini sekarang Mau aku siramkan kuah santannya Sedikit dan banyaknya Itu sesuai selera aja ya Opsional Ini dia teman-teman hasilnya Ini tuh enak banget Lembut Manis Legit Gurih Dan juga creamy Pokoknya cocok banget Buat menu buka puasa Buat menu tajil Pokoknya kalian gak usah ragu Bikin ini di rumah ya Ini tuh enak banget Anak-anak juga pasti suka Oke sekian dulu Itu ya teman-teman videonya Terima kasih yang udah menonton Sampai detik ini Dan jangan lupa like Comment dan subscribe-nya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya